Oke baiklah, teman-teman hari ini, tujuhnya, objek kita adalah Ya, jadi, desain survei Nah, kalau kita lihat, desain survei ini Jadi, survei, bagaimana melakukan survei? Jadi, kita katakan di sini, survei itu adalah sebuah proses yang sangat penting Untuk melakukan, untuk memperoleh future survey produce Langkah pertama adalah melakukan perencanaan Ya, jadi pertama kita lakukan adalah membuat tujuannya Kemudian dengan membuat tujuan, membuat drafting questions Membuat draft Draft pertanyaan Draft pertanyaan Kemudian, setelah kita draft Membuat item-item yang akan Item-item berhubungan Item-item apa ini? Item-item pilihan Kalau memang kita membuat pilihan A, B, C, D, E Nah, selanjutnya Apa yang lagi lebih penting yaitu mengenai Ini, skala Nah, skala Skala Likert Skala Likert Yaitu Skala pengukuran Skala pengukuran Yang paling sering adalah dipakai skala Likert Skala Likert Yaitu skala unidimensional Ya, terdiri Oh, dimensi skala yang unidimensional Satu dimensi Nah, berikut ini dapat kita lihat Jadi, skala Likert Nah, Likert biasanya terdiri dari Ganjil jumlahnya Nah, ya Kita lihat Ada dari 5 pilihan Atau choices Ada 7 pilihan Ada 3 pilihan Biasanya Tetapi, orang terkadang memakai juga ada yang 4 pilihan Nah, tetapi umumnya Secara umum Skala Likert itu inilah pilihan jawaban yang dipakai Nah Dalam skala Likert Ya, sekarang kita Ada jenis-jenis pertanyaan yang ada dalam skala penelitian Nah, jenis-jenis pertanyaan Ada yang namanya disini single response Yaitu satu jawaban Nah, jadi Kita Contohnya disini Berapa umurmu Ditasi pilihan Nah Kedua Ada yang disebut multiple response Nah, jawaban yang lebih dari satu Boleh memilih jawaban lebih dari satu Nah, yang ketiga Struktur questions Pertanyaan struktural Adalah yang memiliki close set of response From which to choose Yang mana di Merupakan bentuk pertanyaan yang tertutup Di mana kita harus memilih salah satu Ya Di mana disini bisa kita lihat Adalah sebagai berikut Nah Do you have Apakah anda punya gelar MBA ya Which internal city where I have office Would you like to accept assignment Di kota mana Jadi Dimulai dari satu pertanyaan Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Secara terstruktur Nah Terkadang Dalam membuat pertanyaan Ada yang disebut dengan irrelevant Irrelevant and per choices Nah Ya Jadi tidak ada pilihannya Yang Pas Contohnya Di kota mana Kamu ingin di Which Should we relocate Di head office Nah Ini To which city should we relocate the head office Ke kota mana Kami harus merelekuasi kantor Pusat Nah Ini Tidak ada relevansinya ya Nah Ada juga jawaban Yang tidak konsisten Nah Ya Ada Kadang-kadang Tidak seinsisten dengan pertanyaan sebelumnya Nah Ada juga Metode Ranking Atau rating Atau rating Ini yang sering dipakai Dengan skala Liket Tidak puas Agak Tidak puas Puas Sangat puas Sangat puas Puas sekali Nah 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 itulah sistem ranking Nah Kalau Quest Pertanyaan Terbuka Pertanyaan Terbuka Adalah Pertanyaan Yang memberikan Lembar Jawaban Seperti ini Modelnya Jadi dia meminta Responden Atau sampelnya Untuk menjawab Semuanya Lengkap Nah Jadi Itulah jenis-jenisnya ya Jadi kita lihat Untuk selanjutnya Kalian akan saya minta Membuat Review Medial Questionnaire Secara Online Online expose Materinya I Ini Bisa Kalian lihat Di Berikut ini sayaENT Opili Assy proteins Nah copy linknya adalah sebagai berikut Nah ini Saya besarkan Nah ini bisa kalian lihat disini Ya ada Nah sesudah kalian buat Kalian harus membuat Buat questionnaire secara online Kemudian Kumpulkan Link Link questionernya Link questionernya Ke GG Titik GG Slash Kumpul Tugas Pak Agus Nanti akan saya melihat Apakah Kalian sudah bisa membuat questionnaire sendiri Atau belum Nah Ya jangan lupa Lihat contohnya disini Bagaimana membuat questionnaire secara online Sampai disini dulu pertemuan kita Semoga bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa